Apa yang kemudian membuat FPI ini misalnya digubarkan Oke meresahkan, oke misalnya Suka swiping, tapi dengan ormas-ormas Yang lain juga banyak loh mas Banyak misalnya Diparkir-parkir liar Bahkan suka mengganggu karena tidak memberikan parkir Dan seterusnya Ini juga akan menjadi perbincangan Artinya bukan hanya FPI yang meresahkan Banyak ormas yang tidak berbasis agama Yang juga meresahkan dalam prakteknya Oh ya Organisasi-organisasi kepemudahan Misalnya contohnya ya Itu juga harus dikretifkan menurut saya Jadi bukan hanya FPI Jadi itu pembubaran FPI ini akan jadi Untuk menerti Jadi kalau misalnya begini, alasannya adalah Meresahkan, melakukan swiping, melakukan kekerasan Harusnya tidak hanya FPI Begitu catatan kritisnya masa dia Betul, betul Kalau hanya FPI, akan muncul apa? Spekulasi apa? Kemungkinan-kemungkinan apa? Pemikiran di masyarakat Politis, apakah begitu? Ya pasti ada sentimen-sentimen ini Hukum tidak berlaku adil ya Dan hanya tajam kepada FPI dan tidak yang lain Dalam banyak hal saya setuju ini dibubarkan Tapi sekali lagi footnotenya Karena banyak ormas-ormas juga yang meresahkan Malak juga swiping kadang minta anggaran gitu ya Minta sumbangan setengah maksa itu kan meresahkan Saya kira juga harus dikeluarkan tuh SK Menteri bersama gitu Seperti yang dikeluarkan kepada FPI ini Sehingga memang negara kita ini aman Tentram, bebas dari intimidasi-intimidasi Jadi intimidasi itu bukan soal keagamaan ya FPI memang dalam banyak hal intimidatif kan Keagamaannya Tapi banyak juga ormas keagamaan yang Konon mengklaim nasionalis juga meresahkan mas Sampai sekarang kalau jelang Agustusan gitu ya Bahkan momen-momen Kalau itu tidak dilakukan bagaimana Mas Hadi? Misalnya tidak dilakukan upaya tegas juga oleh pemerintah Jika memang alasannya swiping dan meresahkan Itu tidak dibubarkan Pemerintah akan dituduh memang tidak ramah terhadap PI Tidak ramah dan anti terhadap PI sejak awal Tapi membiarkan yang lain itu intoleran Jadi sekali lagi intoleransi itu bukan hanya muncul dari kelompok agama Seperti PI Tapi kelompok-kelompok pemuda ormas yang berbasis nasionalis gitu ya Yang sampai sekarang praktiknya cukup luar biasa meresahkan mas Di pengkolan-pengkolan gitu ya Tapi kalau mungkin pakai alasannya yang lain-lain itu masih bisa dibina Gimana Mas Hadi? Nah kan kalau melihat Saya kira FPI disuruh-ring kan disuruh mengubah Cara berpolitik dan narasi kebangsaannya Jangan lagi mengkafir-kafirkan dan memurtad-murtadkan Banyak kan selama Pilpres juga begitu Tapi sekali lagi sepertinya pemerintah sudah lelah gitu ya Seperti Hayati yang lelah Makanya jurus pamungkas Bagi saya pembubaran ini adalah jurus pamungkas bagi pemerintah Karena sudah tidak punya cara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh FPI Tapi yang jelas bagi saya ini akan banyak ormas-ormas nasibnya seperti FPI gitu ya Terutama kelompok keagaman tertentu yang selama ini dinilai radikal Cuma kenapa FPI yang menjadi target? Karena yang melakukan agresivitas verbal sama agresivitas tindakan lapangan Memang FPI sangat menonjol dibandingkan ormas-ormas yang lain Saya kok menduga ke depan akan banyak juga ormas yang disebut radikal Agresiv gitu ya Yang suka mengkafir-kafirkan Akan nasibnya sama Ditamatkan juga oleh negara itu Terima kasih telah menonton!